Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial yang sangat simpel sekali Dan sangat singkat sekali Yaitu Cara menghubungkan sel dengan objek textbox Dimana ketika kita membuat sel Kita bisa membuat tulisan secara otomatis Dengan memasukkan sedikit rumus ya Nah bagaimana caranya Ikutin terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Saya beritahu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Oke Sekarang kita akan coba membuat textbox ya Klik insert Kemudian pilih save Disini ada textbox Oke saya klik Kemudian saya tekan Kemudian tarik seperti ini Tampilannya seperti ini Nah textboxnya ini bisa kita atur dulu ya Jenisnya Warnanya Modelnya ya Misal saya pakai yang Saya buat di dalamnya Warnanya seperti ini Saya pilih effect Saya pakai yang seperti ini Nah sekarang kita akan memasukkan text Tetapi textnya kita buat di luar Oke caranya Tandai textboxnya seperti ini teman-teman ya Klik garisnya seperti ini Kemudian disini di formula bar ya Taruh kursernya disini Kemudian ketikkan sama dengan Nah sekarang Cari sell di mana tempat kita akan menulis Sebagai contoh misal Saya tulisnya disini di posisi yang C ya Seperti ini Setelah itu kita enter Nah setiap kita menulis disini Tulisannya akan otomatis masuk di dalam textbox ini Kita coba ya Nah tulisannya Otomatis masuk disini Jadi apapun tulisan atau karakter yang kita masukkan di Cell C1 ini Semuanya akan dimasukkan disini Oke saya lanjutkan lagi ya Nah seperti ini Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya Jadi langkahnya sudah berhasil Nah sekarang muncul pertanyaan Nah bagaimana kalau kita membuat textboxnya Di sheet yang lain Tetapi kita menulisnya disini Caranya juga sama teman-teman ya Sebagai contoh Saya buat sheet yang seperti ini ya teman-teman Nah ini ada 3 sheet Ya sheet 1, sheet 2, sheet 3 Misal textboxnya berada di sheet 3 Oke saya buat textboxnya dulu Oke saya buat Oke saya buat modelnya Misal dengan warna tampilan seperti ini Saya pakai yang simple saja Oke sudah Nah sekarang Kita akan menulisnya di sheet 2 Seperti ini Tetapi juga nanti tulisannya Kita harapkan muncul di dalam kotak textbox ini ya Oke caranya Misal disini ya Kita akan menulisnya disini Tandai textboxnya ya Klik garisnya seperti ini Ya Ketikkan sama dengan disini ya Kemudian buka sheet tempat kita akan menulis ya Misal disini Kita akan menulisnya di app ya yang ini Kemudian tekan enter Nah Tadi disini ya Kita akan menulisnya di sheet app ya yang ini Kita cek apakah sudah berhasil Nah Langkahnya sudah berhasil teman-teman ya Jadi seperti ini cara kita Menghubungkan cell dengan objek textbox ya Artinya disini kita membuat rumus sederhana Jadi apapun yang kita tulis di cell yang sudah kita masukkan rumus Otomatis juga di dalam textbox akan masuk tulisannya disana Seperti itu teman-teman ya Langkahnya Oke teman-teman saya kira ini tutorial singkatnya Bagaimana cara kita menghubungkan cell dengan objek textbox Dengan sangat simpel Sangat mudah dan sangat praktis Silahkan teman-teman kembangkan ya Jangan lupa juga teman-teman setelah menonton video ini Silahkan tinggalkan pertanyaan Kalau ada yang masih bingung Ataupun tinggalkan komentar terkait dengan video ini Dan saya ingatkan kembali Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dan jangan lupa juga kunjungi channel isna ini Pang 52 Karena disana juga akan dibahas berbagai macam hal Terkait dengan komputer Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih.